hai oke jumpa lagi dengan saya kau si cuh kali ini mendapat televisi polytron yang tidak ada gambarnya tidak ada sinarnya tapi ada suaranya Hai kata-kata punya demikian televisi polytron 21in untuk tipenya mx51a323 Oke kita buka televisinya nah mesinnya seperti ini temen disini di AC saya akan ukur tegangan header karena tidak ada sinarnya ini tegangan headernya loh kok enggak ada teman tuh enggak ada untuk tegangannya ini kayaknya seperti ada nah di kakinya yang dari kabel ada teman-teman Nah itu ada tuh kayaknya bermasalah di solderan ini teman untuk tegangan yang lain di sini tegangan sekrenya kita lihat tuh naik untuk tegang sekrenya naik Oh di 220 volt segalanya naik ya untuk tegangan RGB juga naik berarti bekerja TV ini hanya headernya di sini soketnya perlu disolder teman nah ini sudah saya solder kan di sini di tegangan headernya ya pokoknya saya solder semua disitu kita sekarang cek setelah solder di AC ini biasanya mengeluarkan tegangan 5 volt nah disini keluar tegangan 5 volt nih sekarang kita coba tuh sekarang sudah bersinar teman-teman pencet menu normal ini tinggal mencoba pakai setopok ini sudah oke kita coba lagi teman nah tuh mantap sudah keluar rasternya Oke itu tadi memperbaiki televisi politron yang tidak ada sinarnya ternyata di tegangan headernya yang bermasalah terima kasih sudah bersama kau si juga terima kasih dah